Terdengar lagi, dan terdengar lagi, menoleh lagi, dan tetap tak ada apa-apa di belakang kami, dan itu berlangsung lama. Aksal sempat mengira, itu suara dari sepatu yang saya pakai, tapi setelah diperhatikan, ternyata tidak. Aksal kembali menoleh ke belakang, dan tetap tidak ada apa-apa. Ayo mas, rado banter, ningkainya medeni, yang artinya, ayo mas agak cepat, disini menakutkan, ucap Aksal. Ada apa, Sal? Tanya aku, karena saat itu saya belum tahu apa yang sedang terjadi. Kepapa mas, nanti aja di bawah aku cerita. Jawab Aksal. Waduh. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan channel mahasiswa siluman, Aku Dito, yang akan membawakan cerita kali ini. Kali ini kita akan menceritakan, kisah mistis pendakian Gunung Lawu, yang dialami oleh dua orang pendaki, yang melakukan pendakian saat masa pandemi. Dan siapa sangka, mereka ternyata melakukan pendakian saat bulan Purnama, dimana menurut penjaga basecamp, jarang pendakian melakukan pendakian saat itu. Saat perjalanan pun banyak sekali kandian yang mereka temui. Dan seperti apa, langsung saja dengarkan kisahnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel mahasiswa siluman. Aktifkan juga notifikasinya, untuk tetap update, video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu, dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Ketika saya memiliki keinginan, mereflesikan pencapaian kelulusan saya di perkuliahan. Karena saat itu masih masa pandemi, dan baru saja ada kebijakan new normal dari pemerintah. Tentu saja belum banyak jalur pendakian gunung yang dibuka. Sempat bingung mencari jalur pendakian gunung mana yang dibuka. Hingga akhirnya saya mendapatkan, kabar jika jalur pendakian gunung Lawu, Vecanicheto dibuka. Tak berpikir lama, saya pun memutuskan gunung Lawu, Vecanicheto, yang akan saya daki nanti. Oh iya, perkenalkan nama saya Wahyu. Saya mahasiswa salah satu di kampus swasta di Semarang. Sebelumnya saya sudah pernah mendaki gunung Lawu, Vecanicheto, pada bulan Agustus 2019. Bagi saya, gunung Lawu adalah gunung yang menarik dan berkesan ketika didaki, dan diceritakan di kemudian hari. Walaupun dalam hati keinginan saya yang sebenarnya ingin mendaki gunung sumbing via Bowongso, atau gunung Bismo. Tapi pikirku di masa pandemi, dan new normal seperti sekarang, belum tahu kapan jalur pendakian gunung akan dibuka, seperti biasanya. Tak lama setelah memutuskan Lawu sebagai tujuan saya, saya mengajak kawan saya yang bernama Aksal, sebagai kawan mendaki saya. Aksal adalah kawan saya, yang sebelumnya sudah pernah mendaki bersama di gunung Sindoro, dan gunung Murbabu, beberapa bulan yang lalu. Hari H yang ditentukan tiba. Saya dan Aksal berangkat dari Semarang, hari Jumat sore. Rencana kami akan transit dulu di Surakarta, mampir dikontrakan kawan saya yang di sana, dan berangkat menuju Candi Ceto, Sabtu pagi-pagi, lepas sholat subuh. Hari berganti, dan nasen subuh pun berkumandang. Tandanya hari yang kami tunggu pun, sudah tiba. Tak lama selesai sholat subuh, kami langsung packing ulang karir, peralatan, dan logistik yang dibawa. Jam menunjukkan pukul setengah 6 pagi, kami mulai perjalanan menuju Candi Ceto. Di tengah perjalanan, warung soto di pinggir jalan menggoda kami, seakan melambahkan tangan agar kami singgah untuk sarapan sebentar di sana. Setelah menimbang kondisi bagi-bagi, dan perut kami lapar, kami memutuskan sarapan dulu di sana. Selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 8 pagi, kami sampai di beskip pendakian Candi Ceto. Sampainya di sana, kami berdua dikagetkan dengan sosialnya beskip yang ternyata sangat ramai, bahkan nampak sekali pendaki antri untuk masuk ke loket pendaftaran. Setelah parkir motor, saya dan askal cek ulang perlengkapan, dan mampir ke warung di sitar base camp untuk membeli nasi bukus untuk bekal kami makan sehingga nanti di perjalanan. Sembari menu gantiran pendakian berkurang, saya dan aksal istirahat sebentar. Beginilah antiran pendaki menuju loket pendaftaran. Tak terasa, jam menunjukkan pukul setengah 10 pagi, dan kami mulai berjalan menuju loket pendaftaran. Namun sialnya, antiran pendaki masih banyak, dan mengharuskan kami hanyut di dalam antiran itu. Jam 10 saya selesai mengurusi maksi, dan dilanjutkan dengan briefing dari petugas base camp. Briefing ini dilakukan untuk membekali pendaki dalam melakukan pendaki di masa pandemi sekarang. Pantangan dan protokol pencegahan COVID-19 pun tak luput, disampaikan petugas kepada pendaki. Pukul setengah 11 siang, kami memulai pendakian, setelah briefing selesai. Jalur dari base camp menuju pos 1, berada di samping Candi Ceto, dan masih didominasi dengan pergebunan warga. Nantinya pendaki juga akan melewati situs peninggalan sejarah lain, selain Candi Ceto, yaitu Candi Ketek. Kondisi medan masih cukup landai, dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Jarak dari pos 1, dari base camp pendakian, kurang lebih 1 jam perjalanan. Pukul setengah 12 siang, saya dan Aksal sampai di pos 1, Mbah Beranti, ditandai gubuk kecil tempat istirahat, dengan banyak pendaki di sana. Tanpa istirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan, menuju pos 2. Setelah pos 1, jalur mulai masuki kawasan hutan, yang didominasi oleh Pondamar. Trak sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 1 siang, kami berdua tiba di pos 2, Brakseng. Kedatangan kami disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kami berdua istirahat sebentar di pos 2, sembari minum dan makan roti yang kami beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit, kami berdua istirahat. Saya dan Aksal pun melanjutkan perjalanan, menuju pos 3, dan akan berik lama di sana. Pukul setengah 3 sore, kami berdua tiba di pos 3, Cemorodowo, ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Tak membutuhkan waktu yang lama kami berdua untuk mencari tanah lapang dan membongkar karir untuk beristirahat makan siang dan sholat di sana. Kami berdua menghabiskan waktu lama di pos 3. Sebelum akhirnya, pukul 4 sore, kami memutuskan perjalanan menuju ke pos 4. Jarak dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih ditempuh waktu 1,5 jam tergantung kecepatan. Targetnya kami bisa sampai ke pos 4 sebelum malam. Karena berdasarkan informasi yang saya terima, pendaki dilarang kem atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, konon di pos 4 ini angker dan banyak beredar cerita mistis ketika pendaki bermalam atau melatih pos 4 saat malam hari. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus hutan di kiri kanan. Senja datang mengintip di antara pohon di belakang kami, menandakan jika sebentar lagi gelap. Tak lama bebarangan dengan senja, kami berdua berhenti setirahat sembari menikmati senja yang datang. Tiba-tiba, datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal sana menyebut jalak gading di depan kami. Konon jalak gading adalah jeleman dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercayai sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. tiba-tiba Aksal berceloteh. Jereba pakai koncoko, singgumai cedak Lawu, naik jalak witeko, tandanya awak dewek dijemput, kondang melakumene mas, mutine onopopo. Yang artinya, kata bapaknya temenku yang rumahnya dekat dengan Lawu, kalau jalak itu datang, tandanya kita itu dijemput, diminta cepat melanjutkan perjalanan mas, khawatirnya ada apa-apa. Tanpa pikir panjang, kami berdua melanjutkan perjalanan. Hingga saat ini, situasi masih normal, dan tidak terjadi apa-apa. Saat kami berdua jalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat, tidak terbang, ke arah depan seakan-akan, mengarahkan dan mengawal jalan kami berdua. Hingga tanpa sepengetahuan kami, jalak itu menghilang. Selesaikan mahrib, kami masih belum juga sampai di pos 4. Dari sini kejanggalan-kejanggalan mulai bermunculan. Dengan dibantu headlamp, kami melanjutkan perjalanan, hingga suatu ketika, saya merasakan hal yang aneh di badan saya. Rasanya carrier dan badan saya sangat berat sekali. Badan saya jadi mudah lelah, dan sedikit-sedikit berhenti. Carrier saya terasa berat dari sebelumnya, dan kaki saya berat ketika hendak melangkah. Baru berjalan beberapa langkah, saya berhenti. Jalan lagi berapa langkah, berhenti lagi, dan begitu seterusnya. Saya mencoba berpikir positif dari apa yang saya rasakan. Hingga akhirnya saya bicara dengan Aksal. Sal, perasaanku gak enak. Rasa-rasanya aku abot. Carriarku juga abot. Padahal kan, aku orang gak bawa tenda. Tendanya dengan karriermu. Yang artinya, Sal, perasaanku gak enak. Rasa-rasanya berat, dan karriarku terasa berat dibang biasanya. Padahal gak ada tenda di karriarku. Tendanya kan di karriermu. Ucapku kepada Aksal. Ah, itu perasaanmu aja mas. Saud Aksal dari perkataan saya. Kami tetap melanjutkan perjalanan. Dengan saya yang tetap dengan keadaan berat. Lama-lama kepala saya mulai pusing. Jalan saya pelan sekali. Karena memang langkah terasa berat. Ditambah pusing di kepala. Sehingga membuat saya tambah sering berhenti di jalur pendakian. Aksal yang melihat saya pun bingung. Karena dia tahu tak biasanya saya seperti ini. Tapi Aksal terus menyemangati. Perasaan saya semakin merasa ada yang aneh. Gak biasanya, badan saya seperti ini. Saya tuh persis bagaimana tenaga dan stamina saya. Yang saya punya. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba saya ingat. Dengan video vlogger di Youtube. Yang pernah saya tonton tentang kemistisan jalur pos 4. Ya Tuhan. Pikiran saya semakin menjadi-jadi. Tapi saya tetap berusaha berpikir positif. Dan mulai berdoa dan bersolawat di sepanjang jalur. Sampai suatu ketika. Tiba-tiba saya mencium bau harum di jalur pendakian. Sontak saya berhenti. Dan mencari dimana asal bau itu berada. Tapi saat saya cek dan perhatikan di sekitar. Tidak ada apapun. Sementara jarak saya dan aksal. Dengan rubangan pendaki lain. Cukup jauh. Bau harum apa ini? Tanya aku dalam hati. Tak saya hirokan begitu lama. Kami berdoa tetap berjalan. Dan bau harum itu. Datang tidak hanya sekali. Entah aksal mencium atau tidak. Saya tetap berjalan hingga akhirnya. Terdengar dari kejauhan suara ramai pendaki. Ternyata di atas. Adalah pos 4 pengik. Di sana kami berdoa di setirah sebentar. Setelah susah pai berjalan dari pos 3. Saya tetap berdoa dan bersolawat. Agar badan saya kembali pulih. Dan normal kembali. Jam menunjukkan pukul setengah 7 malam. Saya dan aksal mulai melanjutkan perjalanan. Menuju pos 5. Yaitu bulat peperangan. Di atas dari balik pepohonan. Tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Aksal sempat mengira. Itu cahaya lampu dari pendaki. Tetapi anggapannya salah. Ternyata cahaya itu adalah berasal dari bulan. Yang bercahaya sangat terang. Benar saja. Ternyata malam ini adalah bulan purnama. Bahkan berjalan tanpa menggunakan headlamp. Masih bisa terlihat. Alhamdulillah. Mulai dari sini badan saya sudah terasa enak. Dan lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih 40 menit berjalan. Anehnya gantian aksal yang badannya mudah lelah. Pada jalur pendaki menuju pos 5. Banyak bonus datarnya. Melihat aksal seperti itu. Saya berpesan kepadanya. Agar selalu berdoa dan bersolawat di sepanjang jalan. Kemudian saya dan aksal. Tetap berjalan melanjutkan perjalanan. Seorang yang ngecang terdengar. Jelas menemani perjalanan kami. Pertanda jika badai sedang terjadi. Untungnya jalur pendaki yang kami lalui. Masih di dalam hutan. Jadi banyaknya pohon. Masih melindungi kami dari terpan angin. Tampak dari kejauhan kerlap-kerlip pelampu tenda. Tandanya di depan banyak pendaki bermalam di sana. Benar saja. Di sana adalah sabana pertama. Angin masih bertiup sangat kencang. Dan sangat dingin ketika kami sampai di sana. Sampai-sampai. Aksal berhenti. Dan merebah. Dan mengatakan. Aku surah kuat nih mas. Dewa kemeningkannya yuh. Yang artinya. Aku sudah gak kuat lagi mas. Kita kembali di sini aja ya. Tanya Aksal. Jam sudah hampir setengah sembilan malam. Menunjukkan. Jika kami berdua berjalan hampir dua jam. Dari pos empat. Tanpa pikir panjang. Kami mendirikan tenda. Dan langsung setirahat. Tama makan. Kami berdua bersiap tidur. Karena memang kami sudah sangat kelelahan. Ditambah suhu udara yang sangat dingin. Agak lama tiduran. Karena saya belum bisa tidur. Tiba-tiba. Nafas saya berat. Dan suhu tenda berubah menjadi hangat. Saya ingin membangunkan Aksal. Tapi waktu saya lihat. Dia sudah tertidur sangat pulas. Cukup lama. Saya mengatur nafas. Dengan terus berdoa. Hingga saya tidur dengan sendirinya. Konon. Bulak keperangan. Dulunya terjadi pertempuran. Antara pengikut Brawijaya 5. Dan pasukan Adipati Capo. Yang mengejarnya. Sehingga munculan mitos. Jika orang Cepo dilarang berdaki Gunung Lawo. Karena Brawijaya. Mengeluarkan sumpah. Kepada Adipati Cepo. Yaitu. Sawijining ono anggone owong Cepo. Utawi turunani Adipati Cepo. Pinaraksajulunin Gunung Lawo. Bakale keneng nasib Ciloko. Lan gaibisolungo ing Gunung Lawo. Yang artinya. Jika ada orang-orang dari daerah Cepo. Atau dari keturunan langsung Adipati Cepo. Naik ke Gunung Lawo. Maka nasibnya akan celaka. Atau mati di Gunung Lawo. Sampai sekarang. Tua Sumpah Raja terakhir di Manjabit Prabu Brawijaya. Masih diikuti oleh orang daerah Cepo. Khususnya keturunan Adipati Cepo. Kembali ke cerita. Kami bangun sekitar setengah 3 pagi. Dini hari. Karena rencana kami berdua akan samit ke puncak jam setengah 4 pagi. Kami berdua masak mie instan. Dan menyeduh susu hangat untuk nutrisi tubuh kami. Sebelum samit sebentar lagi. Setelah makan dan packing. Kami mulai pendakian kembali. Dengan posisi saya berada di depan. Sedekan aksal di belakang. Udara pagi itu sangat dingin sekali. Saya perkirakan suhu saat itu kurang lebih 5 derajat Celcius. Kurang lebih satu jaman berjalan. Kami tiba di gubakan menjangan. Sangat banyak pendaki bermalam di sana. Kami berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari gubakan menjangan. Kami tiba di sebanda lagi. Yang sangat luas. Tiba-tiba aksal mendengar suara langkah kaki sangat jelas di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Berjalan lagi. Dan terdengar lagi. Menoleh lagi. Dan tetap tak ada apa-apa di belakang kami. Dan itu berlangsung lama. Aksal sempat mengira. Itu suara dari sepatu yang saya pakai. Tapi setelah diperhatikan. Ternyata tidak. Aksal kembali menoleh ke belakang. Dan tetap tidak ada apa-apa. Ayo mas. Rodo banter. Ningginya medeni. Yang artinya. Ayo mas agak cepat. Disini menakutkan. Ucap aksal. Ada apa sal? Tanyaku. Karena saat itu saya belum tahu apa yang sedang terjadi. Kepapa mas. Nanti aja di bawah aku cerita. Jawab aksal. Waduh. Apalagi ini tanyaku dalam hati. Langkah kami percepat. Hingga tanpa sengaja. Saat saya menoleh sebelah kanan. Ke arah depan. Terlihat sama-sama ada sosok berwarna hitam. Dari kejauhan. Seperti seorang bapak-bapak setengah tua. Sontak saya kaget. Dan bertanya dalam hati. Apalagi itu. Saya menoleh lagi. Dan masih ada lagi. Ya Tuhan. Apalagi ini. Saya istifat berkali-kali. Dan tetap membaca doa. Saya selalu menunduk di sepanjang perjalanan. Cahaya headlamp selalu saya rakkan ke bawah. Sialnya. Jalur pendakian melewati tak jauh di depan sosok hitam itu. Hingga akhirnya. Langkah saya tiba di depan sosok itu. Jaraknya tidak jauh. Dan tidak dekat juga. Saya yang berani melihatnya. Dan pandangan saya tetap ke bawah. Refleks saat itu. Saya mengucapkan salam sangat pelan. Assalamualaikum. Kulo izin badan numpak lewat gih. Kulo kalir yang cange. Kulo mbutuhin ganggu. Namun ngajin mendaki ting beriki. Yang artinya. Assalamualaikum. Saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin mendaki di sini. Saya tetap berdoa dan bersolawat. Saya terus berjalan. Dan aksal tetap di belakang saya. Yang entah dia melihat atau tidak kejadian barusan. Setelah melatih sosok itu. Saya mempercepat langkah saya. Dan alhamdulillah. Tidak terjadi hal apa-apa. Jam menunjukkan pukul setengah lima pagi. Tapi kami belum juga tiba di pasar dieng. Padahal target kami berdua. Ingin sholat subuh di Argo Dalam. Ah sudahlah. Kami berdua tetap berjalan. Akhirnya kami tiba di pasar dieng. Bagi yang tidak tahu. Pasar dieng adalah. Pasar setannya Gunung Lawu. Di sana banyak sekali batu berserakan. Dan pendaki dilarang mengambil dan mengubah bentuk atau letak batu di sana. Langit sudah mulai berubah warna. Kamera merahan. Menandakan pagi akan segera tiba. Saat saya melihat jam. Jam sudah menunjukkan lima pagi. Sementara kami berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hati saya berpikir. Setelah apa yang terjadi. Jika kami sholat di pasar dieng. Apakah aman dari penunggu di sini. Dengan mematapkan hati. Bismillah. Kami berdua berhenti. Tepat di dalam pasar dieng. Dan sholat subuh di sana. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Tapi sangat terasa jelas. Hawa di kawasan pasar dieng. Sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Kurang dari pukul setengah enam pagi. Kami tiba di Argo Dalam. Tempat di mana warung legendaris Boim berada. Di Argo Dalam. Sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya pendaki dari jalur cemoro sewu atau cemoro kandang yang bermalam di sana. Sai dan Aksal memutuskan berhenti sebentar di Argo Dalam. Sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat indah. Jam menunjukkan enam pagi. Kami berdua melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari Argo Dalam. Jarak sudah tidak jauh. Tapi jalur yang dilawati berbatu. Dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Argo Dalam. Ke puncak. Banyak bunga edelwes tumbuh. Dan kami sempat juga bertemu lagi. Dengan jala gading di sini. Tak lama. Pukul setengah tujuh pagi. Kami berdua tiba di puncak lawu. Yaitu Hargo Dumila. Syukur Alhamdulillah. Terucap dari menurut saya dan Aksal. Kurang lebih satu jaman di puncak. Kami berdua memutuskan turun. Dan sejenak singgah ke warung Bokyem. Banyak pendaki bilang. Kalau ke lawu belum ke Bokyem. Itu belum dianggap ke lawu. Entah sejak kapan dan karena apa. Kalimat itu tersebar. Ke banyak pendaki. Mungkin karena Bokyem adalah. Pelopor warung yang ada di sana. Di sana kami minum teh hangat. Dan makan makanan ringan. Tanpa terasa. Kami tidur hingga satu jam lamanya. Selesai dari warung Bokyem. Kami berdua turun. Ketempat camp dan langsung packing persiapan turun. Jam menunjukkan pukul setengah 2 siang. Dan kami mulai berjalan turun dari pos 5. Target kami sebelum gelap. Harus sampai di base camp. Singkat cerita. Tepat asin mahrib. Kami tiba di base camp. Tanpa menemui kejagalan-kejagalan lagi. Setiba di base camp. Kami setirahat. Bersih-bersih. Dan makan malam. Sebelum pulang ke Semarang lagi. Kurang lebih pukul 9 malam. Kami pulang dari base camp. Sebelum pulang. Aksal sempat ngobrol dengan bapak-bapak. Pemilik base camp. Katanya. Baru kali ini candi ceto rame mas. Apalagi bulan purnama seperti ini. Kok bisa ramai sekali? Tiba-tiba Aksal diam. Lalu berpikir. Pantas saja. Selama berjalan malam di pendakian. Hawanya berbeda. Tapi sudahlah. Yang penting kami sudah turun dengan selamat. Alhamdulillah. Selesai juga perjalanan kali ini. Pikirku dalam hati. Belum lebih dari 1 menit. Dan belum ada turun 100 meter. Kami berjalan. Tiba-tiba remotor Aksal blong. Dan tidak berfungsi. Sontak kami berdua kaget. Campur takut. Karena memang jalannya masih turun. Di depan ada tinggangan tajam. Dan turunan yang lebih curam. Serta jureng yang sangat dalam. Di kanan jalan tanpa ada pembatas jalannya. Refleks sepatu yang kami pakai. Kami gunakan untuk ikut membantu. Agar motor ini berhenti. Tapi tetap saja. Motor ini tidak berhenti. Gimana ini Sal? Tanyaku ke Aksal. Saking ketakutannya. Pikiran kami berdua sudah sampai kemana-mana. Kami berdua tidak ingin mati di sini. Saya belum menikah. Dan Aksal belum melulus kuliah. Tapi Aksal tidak kehabisan akal. Tiba-tiba saat jalan nasepi. Tepat sebelum tikungan. Dia putar balikan motor secepat mungkin. Namun naas. Motor tidak belok dengan maksimal. Karena tertahan carry di baliknya. Sehingga kini kami berhadapan dengan jurang. Tepat di depan mata kami berdua. Ya Tuhanku. Berilah kami keselamatan. Doaku dalam hati. Dengan sekuat tenaga. Kami menggunakan kami kaki berdua. Agar motor berhenti. Alhamdulillah. Maha suci Allah. Motor ini berhenti tepat di bibir jurang. Saya langsung turun. Dan Aksal menimpekan motornya. Kami berdua duduk di tepi jalan. Dan menghilang nafas panjang. Hampir saja nyawa kami berdua hilang. Gak biasa-biasanya motorku gini mas. Motorku sudah sering kupakai muncak. Dan ini kan. Posisinya baru turun banget. Tapi kau bisa blong. Ucap Aksal. Saya juga heran. Kenapa bisa? Tak lama kami siram rem depan. Dan belakang motor. Anehnya tidak ada tanda-tanda panas. Sudahlah. Yang penting kami berdua selamat. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan pulang. Dengan tetap memperhatikan rem motor. Jika terjadi masalah lagi. Pukul setengah satu dini hari. Kami berdua tiba di Semarang. Di tempat kos Aksal. Dan kami langsung tertidur pulas. Perjalanan kami akhirnya selesai. Tapi ternyata. Cerita kami berdua tidak berhenti di sini. Setelah beberapa hari dari kejadian aneh. Menimpa Aksal. Aksal bercerita. Jika saat tidur. Dia ketindihan. Dan ingin bergerak sedikit pun. Tidak bisa. Hingga akhirnya Aksal merasakan ada telapak tangan. Tepat di atas pipi bagian kirinya. Dengan jelas ia melihat. Tangannya hitam. Dan berbulu. Saat Aksal hendak menoleh. Melihat yang ada di sampingnya. Dan dia masih tidak bisa bergerak. Aksal ingin bertirak minta tolong. Juga tidak bisa. Hingga akhirnya. Dia tidur dengan sendirinya. Kejadian itu sepertinya nyata adanya. Hingga akhirnya Aksal terbangun. Besoknya Aksal coba tanya dengan Nyanto. Tetangga dekat rumah Aksal. Yang memang paham dengan masalah seperti itu. Aksal menceritakan. Kejadian ketindihannya. Dengan apa yang dia lihat. Dan perjalanan ke Gunung Lawu. Nyanto mengatakan. Jika itu adalah akibat dari bau yang masih Aksal bawa. Dari Gunung Lawu. Sontak Aksal terkejut. Dan hanya tertegun. Mendengar ucapan Nyanto. Beberapa hari setelah pendakian. Saya sendiri tiba-tiba ingat. Jika selama pendakian. Caka dan tenda yang saya bawa ketika pendaki Gunung Lawu. Kemarin berwarna hijau. Sementara sudah menjadi pantangan bagi para pendaki Gunung Lawu. Jika dilarang menggunakan pakaian atau peralatan yang berwarna hijau. Saya hanya diam. Saat mengingat itu. Betapa beraninya saya. Pikirku dalam hati. Apa iya. Kejenggalan-kejenggalan selama pendakian. Diakibatkan jaket atau tenda berwarna hijau. Yang saya bawa. Walau halam. Yang penting alhamdulillah kami berdua bisa kembali rumah masing-masing. Dengan selamat. Dan tak kurang satu apapun. Pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ini. Adalah tetap sopan. Ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun. Kita adalah tamu di sana. Hewan dan segalanya makhluk di sana. Adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah hal mutlak. Yang harus kita lakukan. Dan tetap ingat Allah SWT. Dimanapun kita berada. Sekian cerita ini. Terima kasih.